Intro Inspeksi keselamatan atau RAMCEC ini dilakukan petugas gabungan dinas perhubungan bersama Satlantas Foresta Cirebon di Terminal Ciledug akhir pekan ini. Kegiatan ini terus diintensifkan menghadapi arus mudik lebaran pekan depan. Dari hasil pemeriksaan, petugas masih menemukan bus yang kurang memenuhi syarat secara spesifik, seperti kondisi roda atau ban yang menggunakan vulkanisir dan rem yang sudah tidak layak. Tak hanya itu, dalam pemeriksaan petugas menemukan bus yang masih menggunakan klakson telolet. Petugas langsung melakukan tindakan dengan melepas soket listrik agar tidak bisa dibunyikan saat berkendara. Hal itu mengingat keberadaan klakson itu membahayakan masyarakat. Ketemuan sendiri tadi ada selain kondisi fisik, Sementara itu jika terdapat bus yang menggunakan klakson telolet, penguji tidak akan meluluskan kendaraan dan dilarang beroperasi dalam akutan lebaran 2024. Aturan terkait penggunaan klakson pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.